Intro Shalom, selamat pagi Puji Tuhan Mari kita akan berdoa terlebih dahulu pagi ini Kami bersyukur karena kasih karuniamu Bapak Membuat kami dapat istirahat malam dan pagi ini Dengan kasih karuniamu pula Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat Kami mau mendengar kebenaran firmanmu Berfirmanlah kepada kami pagi ini Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amin Puji Tuhan, pagi hari ini Kita akan baca Matthew 5 Ayat Ayat 14 Matius 5 Ayat 14 Firman Tuhan katakan Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Firman Tuhan Pada pagi hari ini berbicara tentang Jati diri Orang Kristen mempunyai jati diri Apa itu? Firman Tuhan katakan Kamulah adalah terang dunia Kamu adalah terang dunia Ini Jati diri kita Jati diri kita Orang percaya Kota Yang terletak di atas gunung Tidak akan terang dunia Jadi nampak Jadi nampak Di mana kita berada Nampak Ngata Jati diri kita Terang Terang itu Orang lain bisa melihat Dengan jelas Nah saudaraku Jati diri Orang Kristen Orang yang percaya Dengan berjalannya waktu Pada zaman-zaman yang susah sekarang ini Ayo kita Senantiasa Menjaga Supaya Jangan sampai Jati diri kita Luntur Nah itu Bagaimana caranya Mari kita melihat Pada zaman sekarang ini Dengan diadakan kesukaran Kesulitan Untuk biaya hidup mahal Nah pikiran bekerja Trik-trik Untuk mendapatkan Keuntungan Mendapatkan hasil Bagaimana caranya Nah ini saudara Trik-trik Segala cara Baik itu baik Atau jahat Pokoknya menghasilkan Dipergunakan Aduh Kalau kita lihat sekarang Suca Ya saya banyak baca Di koran-koran itu Antara Orang tua dengan Anak kandung Saudara-saudara Sekandung Saling Bagaimana Berusaha Untuk menguasai Harta warisan Nah ini saudara Banyak trik-trik Yang dipergunakan Untuk mendapatkan Keuntungan Bagi dirinya sekarang Trik Baik itu jahat Maupun baik Dipergunakan Untuk Keuntungan Pribadi Ada orang yang berkata Begini Jadi orang Kristen Jangan terlalu fanatik Bohong-bohong sedikit Gak apa-apa Ya Ternyata Berita Yang saya dengar Bohong-bohong sedikit Gak apa-apa Eh banyak Dilakukan Bukan hanya orang-orang Yang percaya Pejabat-pejabat Di gereja Juga banyak Yang sedikit-sedikit Bohong Karena mereka Takut Takut apa Dipecat Dikeluarkan Tapi kalau kita Tetap bertahan Dalam kebenaran Firman Tuhan Kita diadapkan Dengan Sesuatu yang Menakutkan Tapi ingat Ada mata Yang memandang Dari surga Itu yang akan Membela kita Ya Mungkin saat ini Kita Kena getahnya Dari sikap Orang-orang Yang memandang Kita tidak baik Ya Sehingga mereka Iri hati Karena Keberhasilan kita Karena Keuntungan yang kita dapat Berlipat-lipat Orang iri hati Melakukan Trik-trik Yang kurang sehat Bagaimana caranya Menghalau Mengusir Supaya orang itu Tidak Ada di tempat ini Nah ini saudara Trik-trik ini Sering kita dengar Dan Ini sudah Umum Dilakukan Demi Kepentingan Keselamatan Kedudukan Hati-hati Ada sepasang mata Di surga Mencatat Siapa-siapa Yang melakukan Trik-trik yang Tidak baik Semuanya Dicatat Aduh Hari ini Begini Hari ini Begini Semua Dicatat Tidak ada yang Leput Tidak ada yang Bisa ditutupi Dengan Namanya Rupiah Hakim yang Adil itu Maha Agung Tidak bisa Ditutupi Dengan Rupiah Hati-hati Saudara Orang-orang Yang Sedemikian Bagaimana Dapat Menyatakan Dati dirinya Bahwa dia Adalah Anak terang Tidak mungkin Kan Orang Kan Di gereja Kayak Malaikat Di rumah Atau Di luar Bukan Malaikat Hati-hati Orang Tahu Persis Keberadaan Kita Dari itu Saudaraku Mari pada Malam Pagi hari ini Kita Mau Mengoreksi Mawas Diri Tentang Keberadaan Jati Diri Kita Masihkah Kita mempunyai Jati Diri Terang Dunia itu Dengan Hanya Mulut Ngomong Tapi Perbuatan Kita Harus Sama Saudaraku Pertahankan Jati dirimu Sebagai Terang Dunia Karena Firman Tuhan Katakan Johannes 16 Saya 33 Semuanya itu Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Dame Sejahtera Dalam Aku Yesus Kristus Dalam Dunia Kamu Menderita Memang Dalam dunia Kamu Menderita Penganiayaan Tetapi Kuatkanlah Hatimu Aku Aku Telah Mengalahkan Dunia Puji Tuhan Jadi Jati Diri Kita Terang Dunia Kita Dapat Bukan Kekuatan Kita Karena Pemberian Allah Karena Firman Tuhan Dikatakan Yesus Berkata Akulah Terang Dunia Aku Telah Mengalahkan Dunia Terimalah Kemenangan Yang Daripada Tuhan Pertahankan Jati Diri Kita Dengan Kita Sembrono Dengan Jati Diri Kita Pertahankan Karena Hal-hal Yang Kecil Itu Bisa Menjatuhkan Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Akan Terpeleset Jatuh Pertahankan Saudaraku Firman Tuhan Katakan Akulah Terang Dunia Mari Kita Tetap Berjalan Dengan Jati Diri Kita Akulah Terang Dunia Mengikuti Langkah Langkah Tuhan Karena Mereka Yang Mengikuti Tuhan Tidak Akan Berjalan Di Dalam Kegelapan Karena Di Dalam Hidupnya Ada Terang Terang Itu yang Membawa Kita Berjalan Di Dalam Kegelapan Sehingga Kita Dapat Mengatasi Kegelapan 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 Sampai Pada Akhirnya Tidak Mengalami Apa yang Kita Takutkan Kegelisahan Kekuatiran Memang Ada Kegelisahan Kekuatiran Tapi Kita Dapat Mengatasi Ini Bahkan Kegelisahan Kekuatiran Sirna Karena Terang Yang Tuhan Yesus Karena Terang Itu Yang Mengalahkan Dunia Puji Tuhan Mari Kita Mau Belajar Mempertahankan Jati Diri Kita Karena Kita Terang Dunia Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Kami Bersyukur Pagi hari ini Tuhan Karena Kasih Setia Dan Kemurahan Bapak Sebelum Saudara-saudara kami Melakukan Aktifitas Tuhan Sudah Memberikan Bekal Kepada Kami Mengingatkan Kepada Kami Bahkan Kami Adalah Jati Diri Adalah Terang Dunia Sehingga Kami Dalam Usaha Kami Dalam Pekerjaan Kami Kami Dapat Menurangi Saudara-saudara Kami Yang Mungkin Dalam Kesusahan Dapat Menolong Mereka Memberkati Mereka Menerangi Mereka Sehingga Mereka Boleh Bangkit Kembali Dengan Suatu Keyakinan Yang Kokoh Tentang Janji Janji Tuhan Terima Terima Kasih Tuhan Berkat Daripada Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Di dalam Persekutuan Rokudus Menyertai Kami Pagi Ini Sampai Selama Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat Bekerja Tuhan Yesus Memberkati Jadilah Jati Diri Terang Dunia Haleluya Amin Diri 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 Diri